Di pertanian Malaysia ini guys, olah tanah yaitu dua kali Untuk pertama, untuk penjemuran lahan tanah Selama 15 hari kurang lebih Dan kita olah tanah kembali yang kedua guys Ini guys, seperti ini kondisi tanah pertanian di Malaysia guys Walaupun banyak batu, tapi lumayan subur guys Karena ini sudah dispray atau disemprot menggunakan penaikan pH guys Dengan obat Kalau di Indonesia dikenal sebagai kapur dolomit Atau produk-produk lainnya guys, untuk menaikan pH tanah Kebetulan kemarin pas waktu pengolahan tanah Saya sendiri guys, yang bajak sawahnya guys Yaitu sangat lengket guys Banyak tanah-tanah seperti tanah, lihat guys Sangat lengket Dan untuk kadar pH tanah adalah hal yang mendasar di dunia pertanian guys Untuk kadar pH tanah, untuk tanaman semangka Yaitu yang bagus di antara ukuran 6-7 guys Untuk pH tanahnya Karena semisalkan kadar pH-nya kurang guys Ada tiga dampak negatif guys Di lahan pertanian ini guys Yang pertama yaitu unsur hara seperti posfor, kalium, magnesium Tidak terserap dengan baik guys Yang kedua yaitu Sementara unsur hara seperti aluminium, mangan, dan besi Akan menjadi racun Kurang baik guys terserap oleh tanamannya Jika pH tanah tidak stabil atau netral Selanjutnya yaitu kualitas tanaman menurun guys Tanaman akan kerdil dan tidak sehat Jadi untuk pupuk apapun guys Yang diberikan Seperti pupuk-pupuk bagus Tidak maksimal diserap oleh tanaman guys Dan kemarin ada yang tanya di WA guys Apa penyebab tanah menjadi masam guys Yang pertama yaitu Kita sudah tahu guys Sama-sama yaitu Penyebabnya adalah curah hujan yang sangat tinggi Yang kedua yaitu Akibat drainase kurang bagus Sepertinya guys Seperti pengairan Yang ketiga yaitu Akibat tanah kurang terawat guys Karena tumbuh tanaman liar guys Seperti tumbuhan yang dapat menurunkan pH tanah Yaitu Alang-alang guys Alang-alang itu Tumbuhan liar yang dapat Menurunkan pH tanah guys Yang keempat yaitu Pemberian pupuk kimia berlebih guys Contoh seperti pupuk orea Yang mengandung nitrogen tinggi Dan ZA Biasanya tempat kita Yaitu dengan penaburan kapur dolomit guys Dengan kapur dolomit Biasanya mikroorganisme Di dalam tanaman Bisa lebih berkembang dan aktif guys Sehingga tanaman dapat tumbuh subur Porositas tanah Dan struktur Aerasi di dalam tanah Akan menjadi lebih baik guys Sehingga kondisi tanah menjadi Kembur Sirkulasi di dalam tanah Akan lebih baik guys Kalau ditaburkan dengan kapur dolomit Sehingga akar bisa Tumbuh dan Menghisap unsur hara dari tanah Dengan baik guys Terus Boleh tidak Mengaplikasikan Dicampur pupuk dasar Sebaiknya Jangan guys Dolomit dicampurkan dengan pupuk dasar Sebaiknya jangan guys Terutama NPK dan SP36 Kapur dolomit sudah mengandung Unsur kalsium guys Dan magnesium Pengaplikasiannya Seperti Pencampuran kapur dolomit guys Bersamaan dengan pupuk Akan mengakibatkan unsur kalsium Tidak dapat diserap secara sempurna Oleh tanaman Sebaiknya dipisah guys Untuk pengaplikasiannya Oke guys Mungkin itu saja guys Vlog hari ini guys Tentang PH tanah Dan kapur dolomit Kita Untuk Next Selanjutnya Video Untuk pemasangan Musa Pembibitan Besok-besok Kita upload lagi guys Oke guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax